Halo guys, jumpa lagi dengan saya Raka di Raka Channel Hari ini kita akan mereview regulator gas Oke guys, sekarang kita akan mereview atau buka box regulator gas Ini mereknya super lock ya, regulator tekanan rendah ini untuk rumahan Dan serinya GRS-02 Yang memberikan 100% rasa aman ya Jadi saya punya 2 disini yang versi GRS-01 dan 02 Jadi 02 ini lebih bagus ya, terutama di bagian penguncinya ini Dan untuk versi 1-nya kita agak kesulitan karena tabungnya Untuk pegangannya itu ada yang bengkok dan ada yang rusak seperti itu ya Jadi agak sulit kalau ditekan ke bawah seperti ini Dan untuk versi 2-nya diubah seperti ini dan ini sangat memudahkan sekali Oke, saya rasa untuk merek dari super lock dari Gascom ini sangat bagus ya Ini lumayan lama tahannya Saya pakai yang seri 1 saja sudah sampai 5 tahun belum ganti-ganti ya guys Dan ini seperti ini tampilannya dan ada 1 tahun garansi juga Lumayan ini dan kita akan buka nanti ya Dan cara menggunakannya sudah dijelaskan seperti ini ya Oke, teman-teman bisa baca langsung sendiri biar videonya tidak panjang Anda bisa pause saja Oke, saya buka sekarang Dan disini kartu garansinya ya guys Jadi tidak akan hilang Dan barangnya seperti ini guys Nah, ini dia Oke guys, seperti ini gas regulatornya untuk versi yang terbaru dari super lock Gascom ya Dan ini serinya Teman-teman bisa lihat sendiri Ini sudah SNI Dan di atasnya tampilannya seperti ini Ada Ada alat ukurnya Berapa sisa gasnya ini kelihatan ya guys Dan disini pengunciannya Kalau dibawa ke kanan Atau diputar ke kanan Dia akan ngunci Kalau ke kiri dia akan kebuka Seperti itu Kita lihat bawahnya seperti ini guys Oke, kita coba bawa ke kanan Ini akan masuk ke dalam ya guys Pegangannya ini Dan dia akan ngunci Kalau kita bawa ke kiri Dia akan lebih longgar Dan kita bisa melepasnya Ini Besinya yang di dalam ini cukup panjang guys Jadi Gas yang warna hijau itu ada dua versi ya Jadi ada yang lebih dalam Dan ada yang lebih pendek Untuk tombol gasnya ya Jadi ini Sangat cocok untuk yang terbaru Atau model labung gas terbaru Ini ya Ini sangat panjang sekali Jadi tidak Susah untuk menekannya Dan disini Seperti ini tampilannya Oke guys Seperti ini Ini sangat bagus sekali Dan nanti Saya akan coba ya Dan kita akan coba Mengaplikasikannya ya guys Dan ini lumayan kokoh Dan berat Saya beli di toko online Dengan harga Rp70.000 Ini sangat murah sekali Ketimbang saya beli di Offline Itu harganya sampai Rp150.000 ya guys Kalau di online Rp70.000 Ini sudah kita dapatkan Oke Kita coba pasang ya guys Oke Ini kita hubungkan Ke selangnya dulu ya guys Nah Seperti ini caranya Kita masukkan dulu Nah Ini tabungnya Yang bagus ya Biasanya ada bengkok ke dalam Itu sulit Mempergunakan Untuk yang versi GSR01 ya Kalau 02 ini Sangat gampang Nah Seperti ini contohnya guys Kalau pegangannya ini Bengkok ke dalam Bahkan sulit Memasang Penyangganya ini Nah Kita gunakan yang versi kedua Dan Ini sangat Bagus sekali ya guys Oke Nah Ini dia Kita tinggal putar-putar doang Dan ini kita Kunci ya guys Oke guys Oke guys Ini sudah terkunci Dan ini Lihat di bawahnya Seperti ini Masih belum terkunci Dan Kita akan Masukkan Nah Gasnya sudah terdeteksi Penuh ya Dan sekarang Kita putar-putar Seperti ini Sampai keluar suara ya Seperti itu Nah oke Nah seperti itu Ini sudah beres Gasnya sudah Menampilkan indikatornya Dan kita akan Nyalakan kompornya sekarang Apakah mau nyala atau tidak Oke Gampang sekali Bagus sekali ini guys Tidak Sulit untuk memasang Regulator ini Dan untuk melepasnya Ini sangat gampang sekali Tinggal putar saja ke kiri Kalau sudah mendok Tinggal cabut saja Oke Nah seperti ini Nah seperti ini guys Sudah selesai ya Untuk melepasnya Dan ganti Gasnya Dengan yang berisi Nah itu saja guys Terima kasih telah menonton Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya